Seorang warga ranutama kota Manado berinisial A melakukan pendapatan terhadap dua orang hingga mengikibatkan korban meninggal dunia. Menurut keterangan Kabinah Mas Foda Sulut, Kombes Poljules Abraham Abbas, diketahui bahwa pelaku bersama temannya sedang mengonsumsi miras. Diketahui korban sendiri bernama Yunus Rombis, 60 tahun warga Posigaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari tribun Manado ada Andreas Ruau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Firda, halo. Andreas, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi pemicu terjadinya aksi penembakan tersebut? Oke, jadi awal mulanya itu dari akibat mengonsumsi minuman keras ya. Sehingga di mana pelaku berinisial A bersama temannya Michael sedang mengonsumsi minuman keras dan saat itu tiba-tiba ada saudara korban Yunus tiba di lokasi dan terjadi perselisihan. Sehingga saudara pelaku A tidak terima dengan keadaan dan mengambil senjata api laras panjang yang ada di mobil saudara Michael korban dan kemudian menembak korban Yunus hingga meninggal dunia dan juga melanjutkan aksi penembakan kepada temannya yang juga bernama Michael yang juga mengalami kondisi meninggal dunia. Sehingga hal itu menjadi pemicu pelaku A untuk melakukan aksi bunuh diri dengan menembakkan senjata api ke arah kepala dan sehingga menyebabkan dirinya juga ikut meninggal. Kemudian jenis senjata apa yang digunakan oleh pelaku sendiri? Untuk senjata itu gas trayer, senjata berburu laras panjang dengan selongsong peluru itu 7,62 mm dan memang dikatakan KB Tumas bahwa senjata tersebut digunakan untuk senjata berburu. Untuk izin dan penggunaan senjata itu masih sering diselidiki polisi namun senjata itu atas nama saudara Michael yang merupakan seorang anggota Berbakin, Sulawesi Utara. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk respons dari pihak keluarga para korban sendiri, Andreas? Ya, untuk responnya tadi itu di depan ruang autopsi rumah sakit Bayangkara Kota Manado di mana para keluarga mendampingi salah satu korban atau salah satu korban tewas di mana di situ ada keluarga A yang juga pelaku mereka mengaku bahwa tidak menyangka bahwa kejadian tersebut menimpa keluarganya dan keluarga para korban. Menurut pengetahuan mereka, si pelaku itu merupakan orang yang tidak punya musuh atau tidak punya masalah dengan orang lain dan juga orang yang cukup baik di kalangan lingkungan sekitar dan untuk pekerjaannya mereka tahu dia sedang bekerja dengan seorang kontraktor yang ada di Bolang Mungendau Selatan. Namun tiba-tiba mendengar kabar itu mereka sangat terkejut dan seakan tidak percaya namun akhirnya mereka datang ke rumah sakit Bayangkara mendampingi jenazah yang sedang diotopsi dan kembali mengantar jenazah ketiganya ke Bolang Mungendau Selatan. Namun ada satu jenazah yang juga orang Manado yang dimakamkan di Kelurahan Renutana, Jalan Betesda. Begitu kira-kira. Andreas, mungkin bisa Anda jelaskan mengingat saat ini pelaku sendiri juga sudah melakukan aksi mengakhiri hidupnya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Polisi saat ini sedang menyelidiki kepemilikan senjata api dan daftar-daftar penyebaran senjata api yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Sulut di mana ini menjadi sebuah pemicu sejumlah aksi-aksi kriminal ya. Dan juga tentunya dengan adanya hadirnya minuman keras juga menambah masalah dalam aksi pembunuhan dan penganiayaan. Dan kepolisian juga telah mendata izin-izin kepemilikan senjata api dan masih mendata izin kepemilikan senjata api dan masih akan menyelidiki terkait adanya ini dengan perbakin sulut. Jadi mereka akan berkoordinasi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Monado Antrias Ruh atas laporan Anda dan tadi Antrias juga sudah menghimpun keterakan tribuners dari Kabupaten Humas Polda Sulut, Jules Abbas. Berikut liputannya untuk Anda. Dilakukan penembakan oleh Saudara A kepada Saudara Yunus Rompis yang mengakibatkan Saudara Yunus Rompis meninggal dunia. Setelah mengenai Saudara Yunus Rompis, Saudara Michael selaku atasan, selaku majikan, bos daripada Saudara A, kemudian berusaha mengambil senjata tersebut. Namun kembali terjadi perselisian, percocokan antara Saudara A dengan Saudara Michael tersebut. Sehingga terjadilah penembakan yang kedua kali oleh Saudara A. Terjadi penembakan yang berakibat Saudara Michael juga terkena peluru dan meninggal dunia. Setelah itu kami menduga dari hasil penyelidikan awal Saudara A ini sendiri lalu bunuh diri dengan menggunakan senjata api milik Saudara Michael Wongkar itu sendiri. Itu kurang lebih kurang logisnya yang kami temukan dari hasil investigasi penyelidikan saat ini.